Terima kasih Saya akan berikan dua contoh Dua kejadian nyata Bukan dongeng Ada terjadi pada diri seseorang Makan Tapi dia makan dengan tangan kiri Ditegur langsung oleh Nabi SAW Kul dia milik Makanlah dengan tangan kanan Kemudian dengan kesombongan dia menjawab Gak bisa Nabi mengatakan Kamu tidak akan pernah bisa Dia makan dengan tangan kiri Ditegur oleh Nabi disuruh makan dengan tangan kanan Dia bilang dengan kesombongannya Gak bisa Maka Nabi mengatakan Kamu tidak akan pernah bisa Dan subhanallah Allah hukum Kedurahakaannya kepada Nabi Sejak saat itu Dia tidak pernah lagi bisa Mengangkat tangannya untuk makan Gak pernah lagi bisa Tidak dengan tangan kanannya Tidak pula dengan tangan kiri Ini kisah yang pertama Kisah yang kedua Yang terjadi pada segenap kaum muslimin Saat itu pada Peristiwa bersejarah Perang Uhud Yang Allah sebutkan beberapa kisahnya Dalam surat Ahli Imran Nabi SAW Mengatur strategi perang Karena jumlah kaum musyrikin dari Mekah Jumlahnya sampai 3.000 Kaum muslimin semula 1.000 Kemudian berkurang 300 orang Bersama kaum munafiqin Dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul Tersisalah 700 orang Bayangkan 700 menghadapi 3.000 Maka Nabi SAW Mengatur strategi perang Di antaranya adalah Beliau menempatkan Abdullah bin Jubair Al-Ansari Bersama beberapa orang Ahli pemanah Berada di Jabal Rumah Satu bukit Anak bukit Dari gunung Uhud Di kota Madinah Pesan Nabi hanya satu Apapun komando Yang diberikan kepada kalian Wahai pasukan pemanah Jangan turun Dari bukit ini Kecuali dengan perintah dariku Perang pun berkecambung Kaum munafiqin terdesak Kalah Belum tuntas Ternyata Para sahabat Yang berada di bukit Pemanah ini Turun Karena mereka Mengira bahwa perang Telah usai Dan sudah terlihat Ada rampasan perang Di sana Di bawah Diingatkan oleh Pemimpin mereka Abdullah bin Jubair Al-Ansari Jangan turun Ingatlah Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan langgar Perintah beliau Taatilah beliau Jangan turun Kecuali dengan perintah Langsung dari beliau Tetap turun Apa yang terjadi Khalid Ibn Walid Salah satu Panglima perang Pimpinan Abu Sufyan Ibn Harb Kaum musyrikin saat itu Berputar mengelilingi Bukit Pemana Mereka berposisi Di atas Dan menyerbu Kaum muslimin Berujunglah Perang Uhud Dengan kekalahan Bagi kaum muslimin Seorang individu Tidak taat Kepada Nabi Dia celaka di dunia Sebelum nanti Celaka di akhirat Kaum muslimin Dalam jumlah banyak Melanggar Durhaka Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kekalahan di dunia Sebelum Siksa di neraka Karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam surat An-Nisa Ayat 115 Siapa yang durhaka Kepada Rasul Setelah jelas Baginya Petunjuk Hidayah Sudah jelas Hidayah Tapi dia masih Tetap durhaka Kepada Rasul Ternyata ia pun Mengikuti jalan Selain jalannya Kaum muslimin Apa yang terjadi Allah menyatakan Kami akan berpaling Sejauh dia berpaling Dan kami akan Masukkan dia Kedalam Neraka Jahannam Dan Jahannam Adalah seburuk-buruk tempat Mau surga Taat kepada Rasulullah Tidak peduli kita Masuk surga Silahkan abaikan Apapun Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan kita semua Sebagai hamba-hambanya Laki perempuan Kaum mu'minin Dan kaum mu'minat Hamba-hamba Allah Yang taat kepada Allah Yang taat kepada Rasulullah Cinta kepada Allah Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meneguhkan hati kita Di atas istiqamah Bagi kita Dan anak keturunan kita Bagi kita Dan orang-orang Yang kita cintai Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menutup Hayat kita Dengan Husnul Khatima Amin Ya Rabbul Alamin Ini yang dapat kami Sampaikan Quran Lebihnya kami Maaf Wa Sallallahu Ala Nabi Muhammad Wa Alayhi Wa Alayhi Wa Sahbihi Wa Salah Wa Alayhi Wa Alayhi Wa Alayhi Wa Alayhi